Hai semua Assalamualaikum kembali lagi di channel youtube Aisyah Latif di video kali ini saya mau share resep Nutella Butter Cookies dengan versi mahal dan versi ekonomis untuk cara membuatnya tonton terus video ini sampai selesai siapkan wadah lalu masukkan 150 gram margarin kalau mau dicampur dengan butter juga boleh 20 gram gula halus lalu ini diaduk sampai gulanya larut dan tercampur rata selain menggunakan whisk bisa juga mengaduknya menggunakan mixer pakai kecepatan paling rendah nah kalau sudah tercampur semua tambahkan satu butir kuning telur lalu ini diaduk kembali sampai tercampur rata kemudian tambahkan 240 gram tepung terigu saya pakai yang protein rendah 20 gram susu bubuk 20 gram tepung maizena lalu ini diaduk kembali saya menggunakan centong yang agak kasar supaya lebih mudah tercampur dan sekarang saya akan lanjut menggunakan tangan sambil memastikan teksturnya sudah pas atau belum jika dirasa terlalu lembek bisa ditambahkan tepung terigu nah kalau misalkan terlalu keras bisa ditambahkan sedikit margarin sampai adonannya benar-benar pas nah seperti ini cukup takaran di awal ini sudah pas dan sudah bisa dibentuk siapkan silikon lalu letakkan plastik diatasnya supaya tidak lengket lalu letakkan adonannya kemudian kita gilas menggunakan rolling pin ini tingkat ketebalannya sedang aja tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal banget dan untuk cetakannya saya pakai yang cetakan seperti ini ini bisa dibuka tempatnya seperti ini nomornya 202 kalau misalkan mau pakai bentuk lain juga boleh ini saya akan celupkan dulu ke tepung terigu supaya tidak lengket seperti ini lalu kita keluarkan pelan-pelan nah ini hasilnya cantik banget lakukan terus seperti itu sampai seluruh adonan selesai selamat menikmati dan ini sudah siap untuk kita panggang sebelumnya saya sudah panaskan ovennya sekitar 10 menit ini kita akan panggang dengan suhu 170 derajat celcius pakai api atas bawah sekitar 20-25 menit atau sampai setengah matang nah kalau sudah setengah matang langsung aja kita keluarkan dari oven dan ini saya akan lanjut untuk memanggang sisanya ini hasilnya masih setengah matang kita tunggu sampai benar-benar dingin kemudian disini sudah saya siapkan nutella ini tanpa campuran apapun dan saya pakai sepuit yang seperti ini kalau misalkan mau pakai model lain juga boleh ini saya mau bikin yang versi mahal dulu kenapa saya bilang versi mahal karena memang nutella itu harganya mahal dan ini tanpa campuran apapun sekarang langsung aja kita semprotkan selamat menikmati nah kalau sudah ini akan saya panggang lagi ini kita akan panggang sekitar 25-30 menit pokoknya sampai nutellanya matang dan sekarang saya mau bikin yang versi murah disini ada sisa nutella sedikit lalu tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk 1 sendok makan tepung terigu lalu ini diaduk sampai semuanya tercampur rata nah karena ini masih padat banget tadi nutellanya cuma sedikit jadi saya tambahkan sedikit susu full cream kalau misalkan mau pakai drag coklat yang sudah dilelehkan itu juga bisa jadi seperti ini hasilnya yang penting sudah bisa disemprotkan jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras dan disini saya pakai yang sepuit seperti ini ya supaya hasilnya beda sama yang tadi oke langsung aja kita semprotkan nggak harus sama pakai sepuit yang bentuk lain juga boleh nah kalau sudah ini juga siap untuk kita panggang ini yang pertama sudah matang kita angkat dulu dan yang satunya ini juga sudah matang ini kita biarkan dulu hingga dingin baru dimasukkan ke dalam toples supaya tetap renyah sekarang saya mau coba dulu ini yang versi mahal kukisnya gurih dan renyah dipadu dengan manisnya nutella mantep banget ini nutellanya tingkat pematangannya pas banget jadi dia tidak meleber sekarang saya mau coba yang versi ekonomis ini juga nggak kalah enak rasanya nyoklat banget pokoknya ini recommended cocok banget buat jualan oke sekian dulu video dari saya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati